Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirasi Millenial, menyajikan obrolan seru yang menginspirasi. Hai, Sobat Millenial. Hari ini kita kedatangan bintang tamu luar biasa sekali tentunya. Ada perempuan hebat di hadapan saya dan pasti sudah sangat penasaran, kan? Sekarang saya sudah berhadapan langsung nih sama Kak Fitra Ningsi. Kayaknya kita nyapa Kak Fitra dulu ya. Panggilannya Kani aja kali ya. Atau siapa nih? Halo Kakak. Hai. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sibuk banget ya kelihatannya ya. Not really. Tidak juga. Tapi mungkin Sobat Millenial ada yang sudah tahu tapi ada yang belum tahu nih. Kaning si ini seorang Millenial Public Speaker dan saat ini tuh lagi banyak kesibukan tapi masih menyempatkan hadir di sini tentunya ya. Terima kasih banyak ya Kakak. Sudah sempat hadir di sini. Dan kita juga kenal Kak Ningsi itu sebagai duta dari segala duta. Kenapa ini? Why? Jadi tanya ya kenapa sering dipanggil duta segala duta. Sebenarnya itu istilah yang sering teman-teman dekat manggil ya. Jadi biasanya kalau orang lain manggil Ningsi banyak yang ketemu sering manggil ibu duta. Oh ibu duta. The reason is karena memang awal memulai karir itu sebagai seorang duta. Dari tahun 2012 aktif sampai 2019 sebelum berangkat untuk fight for scholarship. Akhirnya mereka sering panggil. Oh ini luar biasa sekali juga nih. Sebagai motivasi buat Sobat Millenial. Kaning sih juga merupakan seorang penerima beasiswa ya. Iya. Nanti kita sharing kali ya sama Sobat Millenial yang lagi nonton. Iya dan kenapa tadi sudah dikatakan sama Kaning sih kalau itu dari teman-teman dekat aja. Jadi akhirnya menjalanku awalnya dari teman-teman dekat aja. Dekat yang tahu aktivitasnya kan. Terus memang duta itu kan kita sering berkompetisi. Akhirnya karena sering menjadi pemenangnya orang-orang semakin tahu nih. Jadi dipanggil duta. Hebat sekali. Kayak kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru nih. Barang Kaning sih dan mengobrolkan banyak hal yang merusakkan ko-millenial saat ini juga nih. Karena narasumber kita nih pas banget ya. Seorang public speaker yang emang masih millennial juga. Jadi kita kan mungkin membahas mengenai insecurity, mental breakdown. Itu tuh salah satu masalah yang ada pada diri tiap orang ya. Tapi bukan berarti hanya anak-anak muda juga sih. Mungkin Kaning sih bisa kasih tanggapannya seperti apa. Memang kalau kita berbicara tentang mental issues, itu adalah harusnya menjadi concern ya. Karena banyak sekali orang yang they have to deal with mental breakdown. Dan itu bukan isu yang sepele menurut saya. Karena ada orang pun yang kesulitan juga untuk overcome their insecurities. Dan itu bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi kalau menurut aku, salah satu yang memang kita harus concern saat ini juga adalah mental breakdown. Ya, kadang itu susah ya untuk kita bisa. Ya, it's really hard for sure. Sangat susah. Dan bisa gak sih Kaning sih mungkin pernah berada di posisi itu. Maksudnya seorang Kaning sih nih yang kita tahu jam terbangnya sudah dimana-mana. Sebagai pembicara di sana-sini, mungkin di kampus-kampus diundang. Dan juga pokoknya udah sering naik turun panggung lah ya. Mungkin bisa berbagi. Gimana sih bisa keluar dari posisi seperti itu. Dan akhirnya bisa sampai saat ini bisa menginspirasi banyak orang. Oke, I would say I've been dealing with that a lot. Ya, cukup sulit juga. Karena apalagi kita sering tampil di publik, menjadi pembicara, menjadi seorang yang harusnya encourage people. Biar mereka juga bisa termotivasi, menggapai mimpi-mimpi mereka. Itu hal yang tidak mudah menurut saya. Dan I were in that position at that time. Jadi caranya dealing dengan diri sendiri itu adalah jangan terlalu overthinking. Kadang anak-anak muda itu terlalu fokus kepada omongan orang lain. Sehingga mereka lupa dengan potensi mereka. Betul itu. Ini juga sebenarnya bukan salah kita ya. Tapi di lingkungan kita juga harusnya support. So we have to support each other. Don't set yourself to be the exclusive one. Jadi menurut aku kalau memang kita mau deal dengan insecurity ya, lingkungan kita juga harusnya mendukung gitu. Jangan saling menjatuhkan. Dan ini penting sekali apalagi buat anak-anak di timur Indonesia gitu ya. Kadang memang banyak yang sering meremehkan kita. Dan akhirnya itu membuat kita jadinya tidak percaya diri. Nah, benar ya. For me, once you believe in yourself, kamu pasti akan bisa sih. Yang penting kamu punya keyakinan bahwa I can do better than what people say. Ya, and tetap be yourself ya. Kita tetap harus jadi diri kita sendiri. Dan jangan menutup diri untuk menerima introspeksi dari orang lain. Iya. Karena itu juga biar jadikan, apa ya? Supaya kita bisa lebih berkembang ke depannya lagi. Itu penting sekali. Iya. Dan kalau ngomongin soal insecurity, soal mental issues yang tadi udah kita bicarakan nih. Kan tadi Kanding sempat singgung bahwa kita sebagai anak-anak yang bagian timur nih ya, istilahnya. Kita tuh pasti pengen dong kayak orang-orang di luar sana yang bisa sekolah tinggi ya. Bisa sekolah jauh gitu sampai ke luar negeri. Tapi mungkin masih banyak rasa insecure ya sama yang di luar sana. Mereka bisa? Itu gimana sih? Bisa gak sih kita yang bisa dikatakan orang-orang bagian timur tuh kadang suka di, ya gimana ya gitu. Tapi gimana sih Kanding? Kok bisa gitu? Apalagi Kanding sebagai penerima beasiswa. Kok bisa gitu? Boleh berbagi ceritanya. That's an interesting question. Jadi saya mau bilang bahwa anak-anak Maluku Utara ya khususnya, sudah banyak saat ini yang sedang menempuh pendidikan S2, S3 di luar negeri. Kanding sih salah satunya. Well ya, so I would say that. Salah satunya. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang sudah lebih dulu mengukir prestasi di negara orang. Dan itu memang harus patut kita akui. Kalau menurut saya mau datang dari manapun dia, dari daerah manapun dia, selama memang dia punya potensi and they're qualified enough untuk bisa menempuh pendidikan di negara yang lain, ya why not gitu. Jadi jangan meremehkan gitu. Walaupun memang mungkin secara perkembangan, mungkin anak-anak dari timur Indonesia dinilai tidak cukup pesat dibanding anak-anak yang kuliah di Pulau Jawa. Really sorry to say, tapi memang that's the fact. Tapi saya pengen bilang bahwa lagi-lagi kalau kalian tahu banyak sekali anak-anak Maluku Utara yang sudah mengukir prestasi di kancah internasional. Dan hebat-hebat tentunya ya. Luar biasa sekali. Iya. Dan mungkin nanti Sobat Millennial, kita harus nyapa Sobat Millennial dulu nih. Sobat Millennial mau tahu tips-tips apa aja kan pastinya nih ya. Tapi sebelum kita ke tips mengenai gimana sih kita bisa meraih kesuksesan ya. Meskipun kesuksesan setiap orang itu kan beda-beda nih ya. Tapi di samping itu juga kan kadang kita harus memperhatikan akademik kita. Tapi juga kadang kita nih ya yang masih kuliah nih Sobat Millennial tentunya banyak yang masih kuliah juga. Dan Kaningsi juga seorang mahasiswa ya. Mahasiswa yang kesibukannya di mana-mana. Naik turun panggung sana-sini yang pastinya sudah melalang buana dalam dunia public speaking. Karena seorang public speaker mungkin Kaningsi bisa ngasih satu motivasi atau enggak. Itu mungkin gimana sih caranya kita bisa ngebalance-in waktu untuk akademik kita, pendidikan kita. Tapi kita juga tetap bisa berkembang di luar sana gitu. Oke, well your questions is how I can manage ya. Bisa mengatur mana yang seharusnya jadi prioritas. Nah kalau buat saya sih anak-anak muda saat ini mereka juga tidak hanya fokus kepada pendidikan. Tapi juga mengutamakan karirnya. Nah penting buat kita semua untuk tahu what is your top priority. Apa sih yang sebenarnya prioritas kamu yang paling tertinggi itu apa. Nah itu yang harus kita tahu. Misal nih saat ini kita lagi kuliah. Which means tujuan air kita adalah menyelesaikan kuliah itu dengan baik. Jadi walaupun di sepanjang perjalanan itu kita pengen banget involve in social activities. Ataupun terjun dengan organisasi. Well itu tidak salah gitu. Itu penting juga untuk proses pengembangan diri gitu. Yang paling saya ingin concern adalah kamu harus tahu prioritas kamu apa. Kamu harus bisa set your targets. Jadi kalau boleh ada monthly planner-nya ya. Satu bulan ini apa sih yang ingin kamu capai gitu. Nilai-nilai kamu harus seperti apa. Ketika kamu sudah bisa menyusun itu dengan baik, dengan rapi. Maka kamu akan tahu gitu. Jadi jadilah generasi yang produknya. Bukan hanya sibuk sana-sini. Tapi kamu harus tahu tujuan kamu apa gitu. Target-target yang ingin dicapai dalam jangka pendek, jangka panjang itu harus tahu. Jadi menurut aku that you have to set your goals. And then reach that target. Luar biasa sekali. Saya semakin termotivasi nih ya. Sama narasumber kita yang cantik banget. Sampai gak bisa fokus. Gak gak fokus ya kak ya. Dan kemarin juga sempat lihat nih video kakak collab sama Shirley. Saya juga fans dua-duanya ya. Dalam satu frame tuh kayak wah luar biasa sekali. Karena kak Shirley itu sudah di tahap influencer Indonesia ya. Kalau saya masih di... Tapi kakak juga influencer juga. Hopefully, hopefully. Ya karena kakak juga menginspirasi banyak. Bukan hanya perempuan. Tapi memang kaum millennial dan remaja. Dan sebagai perempuan juga, kita harus woman seperti woman dong. Tapi kadang kita merasa bahwa itu tidak sepenuhnya. Kadang kita memikirkan bahwa harus saling mendukung satu sama lain. Tapi kadang ternyata tidak. Saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Dan gimana sih kakak caranya tuh kakak tuh bisa... Tadi tuh diundang tuh ceritanya gimana sih kak? Oh diundang untuk... Sorry, di Youtubenya Shirley Anavita ya. Luar biasa sekali tuh. It was a big honor for me. Definitely. Karena saya juga salah satu yang mengagumi Shirley Anavita. Menurut saya beliau itu punya pola pikir yang luar biasa. Dan bisa motivasi anak-anak muda untuk berani bersuara. Ceritanya tuh it was quite funny though. Waktu itu dia pernah datang untuk menjadi pembicara di salah satu event. Yang dia datang di Ternate ya kalau gak salah. Terus waktu ketemu ya kak ya. Oh iya waktu itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi waktu itu akhirnya dia meminta kesempatan untuk salah satu perwakilan anak muda maju di panggung. At that time. Because I was super excited at that time ya. Jadi akhirnya maju lah. Majulah ke stage itu. Dan diberikan kesempatan untuk ditanyai oleh Shirley Anavita. Nah salah satu yang didapat adalah dia akan fallback di Instagram. Wow. Aduh luar biasa sekali. Akhirnya sama Shirley Anavita di Instagram. Setelah itu karena dia punya salah satu program di Youtube itu. Yang mengundang generasi-generasi yang berprestasi dari seluruh Indonesia. Akhirnya terpilihlah mewakili Timur Indonesia. Untuk ngobrol bareng Shirley Anavita gitu. Jadi menurut saya saat itu adalah saya memang memanfaatkan kesempatan. Karena dia tidak akan datang ke Maluku Utara mungkin berulang-ulang kali. Iya benar. Jadi kalau misal teman-teman ada nih yang fans atau mengagumi salah satu toko Indonesia. Ketika dia datang di salah satu event dan kamu bisa hadir. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk bisa berkenalan lah at least. Jadi akhirnya bisa diundang di Youtubenya. Dan waktu itu dihubungi sama manajer Shirley Anavita juga. Bahkan ditawarkan untuk jadi salah satu narasumber di program. Luar biasa sekali. Tapi memang ada berhalangan. Oh iya. Luar biasa sekali ya kayaknya bisa collab sama salah satu influencer yang dikenal. Ini salah satu mimpi yang jadi kenyataan ya. Jadi kita tuh jangan perhatikan untuk mimpi. Tapi kadang nih kak ya. Kalau kita jangan perhatikan untuk bermimpi. Berarti kita harus berekspetasi juga dong. Tapi kan ada juga yang bilang bahwa jangan ekspetasi ketinggian. Oke jangan berharap terlalu banyak. Well it depends sih bagaimana cara kita melihat. Kadang memang kita perlu untuk sedikit lebih berambisi. Berambisi dalam dalam in a positive way. Karena kalau misal kita tidak punya ambisi sama sekali. Maka kita akan hidup dalam keraguan-keraguan. Dan itu membuat kita semakin tidak percaya diri. Jadi it's okay you set your own expectation. It's okay kamu boleh berambisi. Tapi cara fight untuk bisa reach your goals itu dengan cara seperti apa. Nah itu yang harus kita lihat lagi. Nah itu yang harus sobat milenial pikirin lagi ya. Mungkin sekarang yang lagi nonton juga. Lagi di posisi yang suka berekspetasi tinggi. Dan suka over thinking juga. Kita suka berekspetasi. Tapi kita juga kadang over thinking sama apa yang udah kita pikirin nih. Gimana sih caranya biar over thinking itu tidak melulu masuk ke pikiran kita. Apakah kakak punya tipsnya nih. Oke saya selalu bilang kayak gini. Kalau misal sering ikuti postingan saya di social media. Saya selalu bilang bahwa. Your mindset determines your future. Pola pikirmu menentukan masa depanmu. Because there is only one thing that makes your dreams hard to be achieved. Is the doubt of starting is the fear of taking an action. Jadi kalau misal kenapa saya bilang pola pikir itu menentukan masa depan kita. Karena hanya ada satu hal yang membuat mimpi kita itu sulit dicapai. Apa tuh? Keraguan untuk memulai dan ketakutan untuk mengambil aksi. Keraguan untuk memulai dan ketakutan untuk mengambil aksi. Kamu harus bedani sebenarnya. Jadi apa yang membuat kita semakin over thinking. Karena kita punya negative self-talk. Yang kita selalu bilang kepada diri kita bahwa. Mungkin saya gak mampu. Gak mampu gak bisa. Mungkin dia lebih baik. Stop doing that. Iya. Jadi insecure itu muncul dari diri kita. Meskipun kayak orang lain nih kita lihat orang itu dan kita insecure. Tapi kan dari diri kita sendiri ya. Definitely. Kebanyakan mikir dan gak ada action sama sekali. Itu juga mempengaruhi gak sih? Dan itu sangat-sangat mempengaruhi. Saya percaya itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa saya selalu bilang kepada anak-anak muda. Membangun percaya diri itu tidak mudah. It's not very easy. Untuk bisa percaya diri. Untuk bisa berani bersuara. Itu tidak mudah. Tapi selama kamu tidak mau memulai. Maka kamu tidak akan bisa ada di posisi yang mana kamu inginkan. Walaupun ini catatan penting juga. Lu dicatat nih sobat lainnya. Penting nih. Jadi kalau misal kita terus berlari untuk mencari pengakuan manusia. Iya. Kalau menurut saya itu akan membuat kamu semakin melah. Dan tidak ada abisnya ya. Jadi jangan mencari pengakuan manusia. Tapi ya at least if you can do better than yourself person at that time. Why not gitu. Jadi maksudnya aku. Jangan terus-terus menginginkan pengakuan orang. Ataupun melakukan ini hanya untuk bisa dinilai orang lain. Bahwa oke. She's smart gitu. Oke. Dia punya banyak prestasi. Tapi once you cannot be immensely beneficial to others. Menurut aku prestasi itu tidak bisa kamu banggakan sih. Jadi selama prestasi itu bisa bermanfaat buat diri kamu. Buat keluarga. Buat orang lain. Nah itulah anak muda yang memang patut dicontoh. Kalau menurut aku. Iya. Anaknya patut dicontoh. Seperti kakak ya yang ada di depan saya. Aku lihat counselor. Yang patut dicontoh. Dan gimana sih cara kakak membangun rasa kepercayaan diri kakak itu. Kayak bisa. Misalnya kakak kan ya mungkin kemana-mana. Kesibukannya dimana-mana juga kan. Kesibukannya tapi sekarang lagi sibuk banget juga gak sih sekarang nih. Kalau mau kesibukan. Kalau nanya bagaimana cara saya membangun kepercayaan diri. Itu long process. Saya berproses ditampil di publik itu. Kurang lebih sampai saat ini sudah mau 10 tahun. 10 tahun luar biasa sekali. Sudah mau 10 tahun. Jadi tidak ada yang instant teman-teman. Kalau misal hari ini kamu bermimpi. Saya pengen menjadi seperti dia. You need to take action. Dan itu butuh proses. Jadi tidak menjadi orang yang bisa dikenal banyak orang dan memotivasi orang lain itu tidak mudah membalikan kelopak tangan. But now we are in the four point industry. Semua serba teknologi. We tend to be more tech savvy. Dengan social media pun kamu bisa share konten-konten kamu yang menarik gitu. Tanpa perlu. Mungkin kalau dulu itu platformnya lebih susah ya. Kita tidak punya social media yang berkembang sama seperti saat ini. Tapi sekarang kan bisa ya. Jadi kita harus memang memanfaatkan peluang gitu. Gunakanlah social media kamu dengan bijak. Karena saya mau bilang kenapa saya bisa diundang jadi pembicara di kampus-kampus nasional di luar dari Maluku Utara. Karena mereka lihat track record dari social media. Itulah kenapa sesekali posting lah. Postingan kamu, postingan kegiatan kamu yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Social media ini berarti sangat berpengaruh ya. For sure. Sangat berpengaruh. Jadi bukan berarti bahwa kita main social media membuat kita menjadikan banyak tuh yang main social media juga. Merasa insecure sama social media karena postingan orang-orang kali ya. Mereka melihat bagus dan kita kayak kok kita gak bisa seperti itu. Akhirnya insecure sendiri gitu. It has pros and cons lah. Kalau kita melihat dari sisi positif itu juga akan memberikan impact yang baik buat kita. Tapi kalau kita gunakan social media untuk hal-hal yang negatif ya. We will achieve that as well. Iya. Sobat millennial mungkin kita hari ini kita dapat banyak tips dan motivasi dari kaningsi ya. Karena anak muda jaman sekarang itu memang meskipun kita lihat sering aktif di Instagram gitu. Posting ini itu. Tapi kadangnya memang kita postinya cuman yang sekedar liburan ataupun foto-foto yang bagus-bagus nih. Tapi ternyata kita gak hanya itu. Kita bisa gunain itu juga sebagai orang dari mana tuh bisa lihat kita dan tahu apa yang kita punya gitu. Maksudnya apa ya. Maksudnya kayak kita bisa bermanfaat untuk orang lain seperti kakak. Bisa jadi pembicara. Bisa ngasih motivasi ke banyak orang yang bukan hanya di Ternate. Karena sampai diundang sama bisa keluar sama kak Serli. Itu kan berarti ya bisa dikatakan hampir di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai tempat provinsi di Indonesia. Bisa lihat kakak itu hebat sekali. Ya oke. Ya menurut aku karena memang dari dulu itu selalu melihat sesuatu dari sedia positif sih. Jadi jangan menganggap bahwa there is a big gap di antara kita. Orang-orang atau anak-anak dari timur Indonesia dengan anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Semuanya sama. Kalau kita mau belajar sekarang kan semua canggih kan bisa dapat di internet. Apa aja ya mau cari apa langsung dapat. So you can improve yourself. Ya it depends on yourself as well gitu. Jadi jangan menutup diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena kalau kita menutup diri dengan perkembangan teknologi saat ini kita akan selamanya tertinggal. Kita akan selamanya tertinggal. Kalau kita tidak mau tahu soal teknologi ya karena itu penting sekali. Karena sekarang pun kalau saya baca-baca isu apalagi tentang artificial intelligence. Mungkin manusia itu akan bisa digantikan oleh teknologi. Jadi memang kita yang gak boleh untuk menutup diri gak mau belajar gitu. Harus coba apapun yang memang kamu bisa. Jangan sampai kita digantiin sama robot ya. Bahaya dong kalau kayak gitu kemana-mana. Gak usah pakai teman aja pakai robot gitu kan jadi agak canggung ya. Ya dan mungkin terakhir kandingsi bisa kasih tips. Tips yang emang tapi sebelum kita masuk ke tips nih. Pasti kandingsi juga punya titik terendah dalam menjalani segala aktivitasnya. Kandingsi selama ini sebagai public. Ya public figure ya kalau menurut saya tuh bukan hanya sebagai public speaker. Tapi juga public figure. Ada banyak yang mencontoh kandingsi. Banyak yang bilang kayak pengen kayak kandingsi. Kandingsi tuh kayak cerdas hebat gini gitu kan. Gimana apakah kakak punya titik terendah di saat-saat itu? Gimana cara kakak keluar dari situ? As a human being ya. Pasti pernah. Pasti pernah lelah dengan semua aktivitas yang dijalani. Apalagi memang punya banyak mimpi nih. Sementara kan lagi fokus juga untuk mempersiapkan diri untuk memulai studi di Australia. Dan menurut aku itu tidak mudah gitu. Tidak mudah. Terus sekarang juga memang lagi ada kontra kerja dengan salah satu perusahaan. Jadi pasti sebagai manusia ada titik lelahnya gitu kan. Titik jenuhnya. Nah itu yang aku bilang tadi. Kenapa kita harus concern dengan mental breakdown. Jadi kalau pesan aku sih buat teman-teman di luar sana. Kalau memang kalian punya mimpi yang besar. Kalian ingin mencapainya. Tapi jangan lupa juga nih. Perbanyak doanya. Perbanyak usahanya. Ketika kamu sudah lelah dengan semua itu. Ingat lagi gitu. Tujuan kamu ada untuk menggapai mimpi kamu itu apa sih? Apakah cuma buat diri kamu sendiri atau ingin bermanfaat buat orang lain? Jadi kalau misalnya kayak ada di titik itu. Oke. It's okay to take a deep breath. Untuk ambil waktu. Gak apa-apa ya capek itu gak apa-apa gitu. Jangan terus berlari. Kadang kalau menurut aku kalau kita ibaratkan dengan cahaya itu. Tidak perlu bersinar terlalu terang. Walaupun sesekali redup atau tak pernah padam. Nah itu dia. Dan berbeda sekali ya. Mungkin terakhir. Kamu bisa ngasih tips ke sobat milenial. Sebelum kita. Akhirin perbincangan kita yang sebenarnya seru banget sih. Kayaknya setelah ini kita bakal. Aku bakal konsul ya. Kita lanjut di belakang ya kak ya. Tips untuk sobat milenial. Sekarang ini. Di perkembangan zaman yang udah makin maju sekarang. Kakak punya tips atau punya pesan khusus untuk para milenial yang ada di luar sana. Oke. Untuk teman-teman milenial di luar sana. Saya mau bilang bahwa jangan pernah takut bermimpi. Kalau misal kalian punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Why not? Kamu pasti bisa. Selama kamu mau terus belajar. Dan mau terus cari tahu. Apa sih sebenarnya yang harus saya persiapkan untuk menggapai mimpi saya. Kamu juga harus tahu gimana caranya set your goals. Terus nanti akan bikin misal target-target apa yang aku harus lakukan di bulan pertama dan bulan-bulan berikutnya. Jadi menurut aku yang pertama kamu harus berani. Berani. Kamu harus berani untuk mau. Harus berani. Ya harus berani. You have to be brave enough. Karena to fight for your dreams it's not that easy. It will be a process for sure. Tapi selagi kamu percaya sama diri kamu. Aku yakin kamu pasti bisa akan melewati segala macam rintangan. Because there is a big challenging outside. Jadi memang kamu harus betul-betul lihat lagi. Dan satu harus jadi anak muda yang punya values. Karena itu penting. Iya. Jika kamu punya values dari diri kamu. Maka tanpa perlu kamu sounding kepada orang lain saya siapa. Orang pasti bisa merasakan values itu. Iya itu benar sekali. Itu sih kalau menurut aku. Itu misalnya untuk anak muda. Dan tadi kan tips untuk para kaum milenial di luar sana nih. Oke. Terakhir lagi deh Kak ya. Oke. Tiga kata untuk seluruh yang ada yang sekarang ini nonton kita berdua nih Kak. Tiga kata untuk mereka biar tetap semangat untuk menjalani hidup. Meskipun di saat titik terendah yang dia jalani sekarang. Mungkin lihat ke komen. Oke. Tiga kata untuk teman-teman milenials. Jangan pernah takut. Teruslah bermimpi dan gapai mimpimu. Jangan pernah takut. Teruslah bermimpi dan gapai mimpimu. Jadinya tiga kalimat ya. Tapi luar biasa sekali. Sebenarnya jangan pernah takut. Oh jangan pernah. Karena kita terlalu banyak meragu dengan diri kita. Iya terlalu banyak ketakutan ya. Iya terlalu banyak ketakutan. Jadi itu sih kata-kata mungkin kalau aku bilang ke anak muda. Apa yang harus ditakutkan. Jadi jangan pernah takut. Masih muda ya jangan pernah takut. Teruslah positif. Oke terima kasih Kak Ningsi sudah berkesempatan hadir disini. Di tengah kesibukan yang kesana-sini. Terbang kesana-sini. Tapi masih sempat hadir disini. Semoga bisa lancar ya kliannya. Dan sukses selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi disini ya Kak ya. Terima kasih juga buat news online. Oke. Oke terima kasih Sobat Millenial. Mungkin sampai disini podcast kita. Dan jangan lupa untuk nonton podcast berikutnya. Dari kita berdua disini Kak. Kita say bye dulu untuk Sobat Millenial ya. Oke bye Sobat Millenial. See you next time. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.